Terima kasih telah menonton! Iya, oh iya, hi guys, saya DM Jinita tetap di acara Run DGTV, inspirasi bersama, yuk ikutin aku terus, sekarang aku mau jalan-jalan, ayo man gimana sih, kita masuk, kita ikut, kita ikut jalan-jalan hari ini rame banget, yang pada mau gak bergurut, buruan lama amat sih, lihat deh, justru udah banyak banget. Yang dibakar, satenya dibakar, sampe empuk, dan gak cuman sate daging sapi, tapi ada sate. Aromanya bro, aromanya, aromanya. Iya, aromanya, aku gak tahan, kuatkan ilman, harap kuatkan ilman ini ujian, ya, yuk, daripada kita cuman ngeliat disini doang, mending kita masuk. Ayo man, kita masuk. Ini kira-kira siapa yang punya ya, kita gangguin yang punya aja ya. Intro Ya, sekarang aku sudah bareng sama tante. Teririn. Tadi kan udah di depan tuh kita gangguin, kita geret-geret, aduh kasian banget. Tapi, begitu baik hati banget, kita diajakin duduk disini sekarang. Jadi, tuh, santai saja. Yang penting, sekarang nih aku pengen nanya-nanya gimana sih sebenernya sejarah? Udah gitu gimana terbentuknya tempat ini sampai jadi seperti sekarang tempatnya luas banget loh guys. Gak cuman yang di depan aja yang tadi tempat pembakaran, tapi juga disini ada lesehan, ada enam. Udah gitu di belakang ada meja juga ya. Ada sembilan belas. Ada sembilan belas meja. Itu gimana sih tante? Sate Remigel ini merupakan usaha keluarga. Usaha keluarga. Usaha keluarga yang semula hanya cukup untuk satu ruga atau dua lesehan. Terhubung banyak peminat, banyak pengunjung, banyak penggemar sate. Nah, jadi mau gak mau kita perluas. Perluas. Gak bisa menampung lebih banyak. Lebih banyak lagi ya. Jadi itu tuh kayak yang dari usaha kecil-kecilan. Dari turun-temurun, dari orang tuanya tante Ririn. Udah gitu sekarang jadi besar kayak begini guys. Ini luar biasa banget. Jadi jangan takut untuk memulai hal yang kecil. Karena semua juga berawal dari hal yang kecil. Dan semuanya memang sulit nih guys. Cuman apa sih yang sulit kalau kita mau berusaha? Bener gak? Betul banget. Setelah ini jangan kemana-mana. Kita bakal ngeliat gimana proses penusukan satenya. Gumbu-gumbunya. Dan nanti terakhir kita bakal bakar sendiri. Gila. Momen lu mau ikut bakar-bakaran pokoknya ya. Bakar. Satenya. Jangan tempatnya bahaya. Aduh. Ya. Yuk sekarang kita langsung aja ke belakang tetap diran. Bareng aku Dian sama Tante Ririn di GAT TV. Inspirasi bersama. MOONGANG 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 Oke, sekarang kita mau coba nih, boleh kan bantuin nusuk-nusuk ini, ya ini ada teknik-teknik tersendirinya apa gimana ini? Apa ditusuk aja gitu? Karena teknik secara khususnya tidak ya? Ini berapa, berapa biji? Oh, 4 Nah, belajarin Oh gitu Iya, segera, kasus Men, men Bang, bang, men mau nyobain gak bang? Nah Cobain nusuk-nusuk bang Oh, yee Ini hasil buatan bro Ini hasil buatan aku guys Lihat rada-rada sih memang, tapi lumayan lah sama gak jauh beda sama yang aslinya yang dikit sama si ibu itu Pas lah ya Tuh, nih Kita cobain satu lagi Jadi itu isinya, per satu tusuk itu ada 4 potong 4 potong daging, dan ini lumayan gede loh guys Enggak salah deh pokoknya makan di sini Ini Dagingnya empuk banget Ini Dagingnya aja ini aku udah bisa langsung Kayak di Ini Udah empuk banget ini Ini aku bisa sobek-sopek lagi Ini kayak gini aku bisa sobek-sopek lagi tuh Ya udah Pas Banget Yeay Oke Jadi Dua Tusukan yang kedua udah jadi Bener men Kemayin men Tuh Oke Tentu dan Aku masih penasaran nih Ini kan udah ada bumbunya kayaknya Dari sini ya Aku dari luar aja Ini tuh udah kecium banget Aroma Aroma khasnya ya Khas Bumbu Yang dari Satero Diga ini ya Nah ini dia tadi kan aku udah cobain Nusuk-nusuk sate nih walaupun hasilnya rada-rada berasa kan Gimana kalau sekarang kita coba buat bakar Hasil Dari tusukan-tusukan ini yang udah digumpuin Karena Biasanya Yang udah ditusuk seperti ini gak langsung dibakar Karena supaya tetep fresh Jadi Pelanggan mesin baru dibakarin Nah sekarang ini kan kita sudah Ditusuk nih Dan kita sudah mau nyobain Sekarang kita coba untuk bakar Kameramen kayak mau ikutan Bakar-bakar apa mau bakar lemak aja Hah Yuk ikut aku sama Ini tante kita ke depan langsung Ini kita pakai piring langsung ya tante ya Ini tante kita langsung bakar-bakar ke depan Kita bakar sekarang Memang kalau sate harus disatukan yang hangat Harus hangat Harus hangat Bener Eh men Ayo ikutan Ini dia Tante Tante ya Tante ya Sate yang udah kita Bikin Yang kita udah tusuk Dan udah dikasih Ini ada bumbu tambahan lagi gak tante? Ada bumbu tambahan Supaya rasanya Oh itu jadi Dicepulungin aja Tuh Selin nih Oke Tuh Tuh Olesin Bumbu tambahan Ini bumbu tambahannya Isinya apa aja? Sama aja Sama aja Bumbuак sake Min Wah Bahar Nah Lu meen Berkasih Satunya satu-satu kiri kapan jadinya ya? Iya dong Jadi disini Untuk Satenya sendiri itu bisa Dipesan Delivery kah? Atau bisa Untuk acara-acara Pesan antar kemana aja Tapi bisa kita antar ke rumah Bisa diantar ke rumah Iya Jadi untuk acara-acara juga cocok ya? Biasanya orang-orang tuh mesennya Kemana? Biasanya untuk kontak persennya bisa ke nomor Nomor ini Jadi kalau mau tau Langsung aja Kesini atau telepon Kontak persen yang sudah tersedia Bener banget Ini dikasih minyak Oh dikasih tambahan minyak Ini Jadi Wuuu Matangnya sampai ke dalam Terus kita balik lagi ya Ih cocok Jadi itu gak kesatnya mana? Oh iya jari-jari-jari Wuuu Cocok banget deh pokoknya Tunggu aku udah gak sabar banget Sesaat lagi Kita nyicip-nyicip Tunggu ini matang Yuk Tunggu itu Jadi Terakhir Itu Terakhir Terakhir Sebenernya usut ini udah gitu ada sate daging ini tadi yang tadi kita bakar di depan jadinya tuh kayak gini teksturnya tuh lebih brown udah gitu warnanya lebih brown teksturnya juga kelihatan lebih kenyal udah gitu ada sate ayam sate ayamnya juga bumbunya sama pasti jadi satu bumbu dan ada sate haki sate-hati hari ini kita makan hati ya hari ini kita makan hati terus nggak cuman sate-satean aja nih guys tapi juga ada ini sebutannya bebalung wih liat dong anget banget dan bebalung ini didampingi sama kambung ini sabar cabri dulu dihalusin udah gitu ada lecing kanku sama urat-urat ini ultimate banget guys dari sekian banyak ini enggak cuma sate-satean aja yang ada sedia di sini tapi juga ada bebalung ada ada lecing kanku sama urat-urat dan makannya itu bisa pakai kayak gini pakai lontong begini atau pakai nasi tapi kali ini aku bakal coba makannya pakai lontong oke let's try this check it out aku bingung nih sebenernya kita mau makan yang mana dulu kayaknya kita makan yang hati dulu makan yang hati dulu kita cobain nih kan tadi udah nih nyobain 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 ini kita cobain dari yang lembut banget bumbunya kerosol banget agak sedikit spicy tapi overall ini hal cek hmmm sate ayam biasanya sate ayam itu dia nggak kotak-kotak kayak gini teksturnya beda tuh jadi teksturnya sama yang daging sapi lebih rapih daging ayamnya itu tapi bumbunya tetap sama kita cobain hmm sate ayamnya ini nggak ada seperti lemaknya nggak ada rasa pure pokoknya ini rasanya pure daging daging ayamnya aja nggak ada kulit ya kita cobain bebalungnya uuuuuh bebalung sama kalau cingkang kong ini ini ya udah cuman makan pakai mantom ini ya ini ya ini ya uuuuuh so hmm Jadi bagaimana sendiri itu dari daging pilihan juga Jadi gak cuma sate-sateannya aja ya Menggunakan daging sapi Tapi juga daging sapi pilihan digunakan Untuk bikin bebalung ini Dan untuk urap-urap dan pelacing kangkung Sebenernya sih sama aja ingredientsnya Tapi kita cobain dulu Wah udah deh Enak banget gak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata Pokoknya hauce Oke guys Sampai disitu dulu pertemuan kita Di acara Run Diget TV Inspirasi Bersama Baru saya Dian See you next time See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax